makanya dari itu dia sangat enak sekali buat tebang tetapi memang berindah senso cukup beresiko jika Anda belum pernah menggunakan senso engine jadi sampai berjumpa lagi bersama saya Agus Wabet di channel saya Agus Wabet kali ini saya akan mereview sebuah alat yang fungsinya cukup banyak multifungsi karena dia bisa di attachment dengan berbagai macam hal kita lihat langsung barangnya wah tak harusnya kupanya terima kasih terima kasih hai 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 tulis tapi buat saya kekecil lain Oke ini barangnya ini adalah sebuah berinda berinda yang bisa dikatakan cukup mumpuni saya katakan mumpuni yang pertama satu berinda ini murah harganya tetapi dengan power yang sangat tinggi kalau dia dari spek dia model BA 730 dengan watt 720w dengan speednya 12.000 per minute artinya berinda dengan spek wad sebesar ini biasanya harga di atas 500 400an lah sampai 700 tetapi ini sangat murah hanya 270.000 dengan watt dan kelebihan yang kedua adalah dia punya garansi dua tahun enam bulan spek part dua tahun service artinya berinda dulu sini sekelas dengan gerinda sekelas Bos Makita Oke kita buka apa isinya biasa buku panduan melindung hai 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 kunci dan hai 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 garansi Hai serta alatnya tidak ada lagi tidak ada secara sepintas ginda ini cukup nyaman hai 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 finishingnya bagus pakai kelas ya on offnya di bawah genggamannya pas dan dia punya kelebihan ada saringan saringan ini sangat sangat potensial sekali berguna karena banyak berguna yang macet ketika sudah dibuat motong banyak debu yang masuk dan ini disediakan ada saringan ya cukup inovatif menurut saya ya di kiri kanan ya di kiri kanan ya saringan ya Oke kita tes suaranya ya game 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 Lumayan halus Getarannya minim Untuk sekelas 720W Cukup impresif memang Jadi bisa disamakan Kelas-kelas Yang mahal-mahal juga Ini gerinda Oke Selanjutnya gerinda ini akan Saya tes Untuk potong granit Batu alam Besi Dan Akan saya tes sambungkan dengan Senso Jadi Kita lihat Apakah Dia mampu Motong granit atau tidak Oke disini Tidak disediakan mata Jadi Tes kali ini Saya akan siapkan Dia memotong granit Kalau dia mampu Potong granit Maka dia mampu Memotong apa saja Yang kedua Saya akan pasang Senso Apakah dia bisa bersaing Apakah dia bisa bersaing dengan ini Kita lihat Kita lihat Oke Sebelum Kita betul-betul mau memasang alat Utamakan Safety dulu Cabut dulu Saya akan memasang Dengan mata bos Yang sama seperti gerinda lainnya Dia harus ditekan Untuk membuka Ingat Masang mata pisau Perhatikan arah putaran Di mata ini Kalau gerinda Kalau disini Putarannya begini Jadi Harus disesuaikan Mana di arah putarannya Karena kalau putarannya salah Motongnya tidak optimal Bisa Tapi tidak optimal Saya sengaja tidak pakai ini Untuk bisa lebih jelas Kita lihat Kita coba Dengan attachmentnya sudah dipasang Sangat bagus Menurut saya Oke Ada batu alat Kita akan coba Dia memotong Granit ini Kita lihat kehandalannya Bismillah Sebelumnya kita pakai Camata Ambilan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita coba potong batu alam kita singkirkan dulu ini pun sama kerasnya seperti granit jadi saya pastikan kalau gerinda mampu memotong granit batu alam maka otomatis dia bisa potong atau potong tulang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sangat-sangat recommended hasilnya sangat bagus cukup ringan getarannya sangat minim ini yang saya salut getarannya sangat minim jadi sangat-sangat berkelas menurut saya jadi jangan terlalu pilih dolic harganya cukup murah oke selanjutnya kita pasang pakai ini apakah dia mampu bersaing dengan sensor engine oke youtuber kali ini akan kita tandingkan antara sensor gerinda listrik 720 watt dengan sensor engine bensin katanya sekalau diwatkan 900 mana yang lebih handal ini apa ini mana kelebihan dan kekurangannya oke sekarang kita coba yang engine dulu ya supaya bisa ada bedanya oke itu engine lalu bagaimana dengan ini yang jelas kalau sensor gerinda harus dikasih oli untuk lebih lancar lalu ini saya katakan berbahaya sensor gerinda ini cukup berbahaya jika anda tidak berpengalaman dengan mesin sensor cukup berhati-hatilah dengan ini karena ini sangat-sangat berbahaya itu saya akan mencoba secara kemampuan sama karena memang ukuran bagian sama 12 in, 12 in sehingga yang menentukan adalah ketajaman rantai dan kemampuan teknik memotong selamat menikmati 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 gilindadulis ya secara reviewnya gindadulis ini recommended dan buat tebang sangat mulus karena tenaganya sangat stabil jadi kelebihan dia memang dengan sensor engine kestabilannya bagus karena dia listrik full 720w makanya dari itu dia sangat enak sekali buat tebang tetapi memang gerindadulis cukup beresiko jika anda belum pernah menggunakan sensor engine jadi itu review saya tentang gerindadulis ini produk murah berkualitas sangat bersaing dengan produk-produk seperti makita atau bos oke sampai jumpa lagi di video saya berikutnya silahkan di like di share di komen untuk berinteraksi dengan saya di channel Agus Sampai jumpa lagi